Emang yang jadi concern, emang karena ternyata banyak verbal abusif juga? Atau kenapa gitu? Kenapa milih lidah atau lapis sebagai kayak highlight lagunya? Hai, Selamat Metkong! Ketemu lagi sama Olga Agata, yang kali ini bakal ngepohin orang yang mungkin suaranya udah sering lo denger, karena lagunya tuh di mana-mana. Di TikTok ada, di Instagram, di Youtube. Ini dia, ada barengan sama Olga Agata, ada Sarah Fajira. Halo! Hai, apa kabar? Hai, kamu gimana kabarnya? Baik-baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Kak? Baik juga dong. Ini aku tuh seorang orang yang sering liat banget di TikTok, dimanapun tuh muncul lagu latih, kan? Oh, wow. Iya. Kamu bakal segininya nggak sih? Maksudnya kayak semua orang negeri lagu latih, banyak yang do the challenge juga. Aku seneng banget. Malah kayak nggak nyangka bisa segede ini dan rame di semua sosial media, gitu kan. Jadi kayak sedikit, wah, kaya shock nih aku nih. Tapi di saat momen ini belum kayak misalnya kamu lagi di tempat umum, terus kayak, ih, Mbak yang latih itu ya, gitu nggak? Waktu beberapa hari yang lalu, tuh aku pergi ke mall, kan. Terus, aku sih nggak begitu notice ya, kok. Terus mamanku yang ngasih tahu, itu loh kan dia anak-anak. Itu Mbak Latih ya, Mbak Latih, gitu. Segitu gitu ya, segitu. Kenalnya Mbak Latih gitu, bukan Mbak Sara. Iya, bukan Mbak Sara, Mbak Latih malah. Itu berarti di Mall Surabaya kah atau Mall Jakarta juga? Di Mall Surabaya sih kemarin. Aku baru setengah tiga bulan ini mau ke Jakarta. Oke, nah awalnya sebetulnya kamu emang belajar di Surabaya atau emang tinggal di Jakarta atau gimana sih? Jadi mundur-mandir Surabaya-Jakarta sih, Kak. Itu. Eh, ke Jakarta gitu ya. Aku tuh di Surabaya juga lahirnya dan di tahun yang sama. Oh iya. Oh, wow. Jangan-jangan. Aku pengen nanya setengah lagu latihnya ya, waktu pertama kali project ini ada, itu gimana sih ceritanya? Jadi, kebetulan Weird Genius sendiri kan udah nyiapin, ya nyiapin musiknya gitu kan. Aku udah ceritain nih sama Mbak Eka, bingung nih vokalistnya siapa. Terus kebetulan, Mbak Arab juga mintanya tuh lagunya ini yang ada jawa-nya, ada lirik jawa-nya. Kalau bisa ada nyinden-nya juga. Kebetulan nih, aku kan juga udah sering manggung bareng Weird Genius. Yes, akhirnya aku diajakin deh buat project latih ini di tahun 2020, bulan Januari. Jadi, kebetulan dong. Itu kan rilisnya juga awal tahun kan? Iya, di Februari, rilisnya Februari. Pengerjaannya jadi Januari? Iya. Wow, terus prosesnya gimana? Apakah liriknya udah ada? Kamu tinggal nyiapin aja atau kamu juga kasih input buat liriknya atau gimana? Aku cuma input lirik bahasa Jawa aja. Kalau liriknya tuh udah dibikin sama Mbak Arab kan. Dia bikinnya cuma 10 menit aja bikinnya. Wow. Keren banget emang. Aku cuma bantuin, mengembangkan aja liriknya Abang Arab gitu. Tapi dia yang nulis. Untuk bahasa Jawanya, aku yang nulis. Mulai ini pas banget, karena aku pengen nanya soal bahasa Jawanya. Ada lirik, bentar aku baca, loh karena aku takut salah baca. Apalagi salah. Oke. Mungkin akhirnya yang orang itu, harga diri orang terletak dari lidahnya. Nah itu maksudnya, mungkin kalau misalkan jelasin satu frase itu tuh maksudnya gimana? Yang koerai soal itu, soal kesalahan itu. Jadi lagu latihan ini kan tentang hubungan tidak sehat ya, toxic relationship. Isinya hanya ego dan kebohongan. Mengatasnamakan cinta tapi saling menyakiti. Dan laos. Dan jadi gini. Karena di liriknya, itu kan kayak sudut pandang dari si korban abusive kan? Jadi, kalau dilihat dari lirik bahasa Jawanya, ini tuh seperti sumpah serapah yang disampaikan untuk pasangannya yang abusive. Bahwa, it's okay, kamu mau mukul aku, mau berkata kasar ke aku, tapi kamu harus ingat, kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Karena harga dirimu terletak pada ucapanmu terhadap, terdapat dari lisanmu. Oke. Jadi latihan itu arti ucapan atau gimana? Kenapa? Arti kata latinya itu apa? Latihan itu adalah lidah. Lidah. Lisan. Jadi kan, Kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Ajineng diri, onaeng lati. Harga dirimu terletak pada lisanmu. Lidahmu. Sekitu. Nah, ini emang yang jadi concern, emang karena ternyata banyak verbal abusive juga? Atau kenapa gitu? Kenapa milih lidah atau lati sebagai kayak highlight lagunya? Kalau menurutku latihan itu kan di bahasa Jawa pun kayak jarang orang tahu ya kan? Dan menurutku paling mudah diingat sama orang-orang gitu. Jadi ya, itu judulnya latihan. Oke. Tapi ini berangkat kayak dari, ada gak sih cerita-cerita yang akhirnya dijadiin lagu? Atau emang karena, kenapa gitu? Ternyata dari mana maksudnya awalnya? Kalau menurut aku sih, ini lagu ya mewakilkan semua ya siapapun yang pernah mengalami abusive relationship, toxic relationship gitu. Jadi ya ini persembahan buat kalian melalui lagu ini. Semoga kalian bisa melawan hubungan yang seperti ini. Kuat dalam menghadapi hubungan seperti ini. Begitu. Kamu sendiri pernah gak ada di posisi yang gak sampai tertentu gimana sih? Cuma kayak mengarah sih itu? Aku sih alhamdulillah gak pernah ya. Mungkin kalau mengarah mungkin pernah. Tapi akunya yang gak sadar mungkin ya. Tapi ya alhamdulillah sih aku gak bener-bener merasakan itu. Tapi aku memposisikan diri gitu. Gimana kalau semuanya aku dalam hubungan seperti ini ya. Makanya waktu bikin lagunya pun sampai berurau air mata gitu. Betul, betul, betul. Merasakan sakitnya. Nah, kalau di video-video itu kan juga ada dua versi kan. Ada yang versi masih berpakaian, gimana ya, bukan yang seram dan terkutip kan. Nah, ceritanya gimana sih sebenarnya? Jadi, itu kan konsepnya juga dari Abang Arab sama Krimi Pandas kan ya. Kalau aku lihat nih, dari yang masih dadan cantik nih. Iya, iya, dadan. Itu tuh menggambarkan bahwa dia adalah wanita yang kesepian. Ini aku mengkutip dari sudut pandangnya Krimi Pandas ya. Jadi, perempuan itu tuh kesepian. Terus, datanglah pasangannya. Dia nyaman dengan dekapannya dia. Terus, tentuhannya dia. Pokoknya kasih sayangnya tuh dia nyaman gitu kan. Tapi kok lama-lama mengikat, lama-lama menyiksa gitu. Hingga akhirnya laki-laki ini tuh ya udah abusive gitu lah buat si cewek ini. Akhirnya si wanita ini keluar sisi gelapnya. Dia ingin balas dendam sama pasangannya. Jadi, melawan hubungan ini. Jadi, itu gambarannya, visualisasinya seperti itu. Makanya kenapa jadi banyak challenge-challenge yang orang yang pasang-pasang warna matanya atau hitam. Iya, itu sisi gelapnya. Tapi kan jadi banyak yang ini kayak, apa, jangan-jangan lanteng lagunya gitu kan. Jadi, gini. Kalau semuanya mereka mengira lagu ini mistis, hanya gara-gara dari musik Jawa dan sinden. Iya kan, yang bikin orang. Iya, gak bisa dilihat, dipandang seperti itu dong. Karena ya seperti itulah seni Jawa, seni teknik menyanyikan sinden itu ya seperti itu. Memang terdengarnya kayak creepy. Sebenarnya gak creepy ya, tapi karena dijuluki creepy, akhirnya kedengarannya jadi, oh ini jangan-jangan mistis nih, oh ini jangan-jangan ini nih, gitu. Padahal ya itu, seninya Jawa itu seperti itu. Cuma ya lucu aja sih, kalau disambung-sambungin sama mistis, oke, it's okay, kalian juga berhak menyampaikan obi ini kalian, ya fine. Yang penting kan udah pada tau artinya, kalau sebenarnya arti dari bahasa Jawa itu juga bukan hal-hal yang mistis atau gimana kan sebenarnya. Bukan, sama sekali bukan. Malah itu seperti pesan moral buat pendengar, gitu. Jadi lagu ini tuh gak melulu tentang cinta, ada pesan moralnya juga. Tuh, ini ya. Apakah kita emang bisa nyinden dari dulu kah atau gimana? Maksudnya emang belajar atau gimana? Jadi gini, mungkin karena aku juga kebawa sama suasana nih ya, waktu recording, akhirnya keluar tuh, keluar maka terpendamnya. Karena jujur sebelumnya aku belum pernah nyobain nyinden sama sekali. Jadi kayak, ya dulu paling kayak nyanyi-nyanyi, nyanyi dan apa ya, mungkin terinspirasi dari dangdut kali ya, aku bisa dangdut tuh cuma dikit banget. Akhirnya ya mengerti sedikit-sedikit, sinden itu seperti ini, oh oke, waktu recording, gak tau kenapa dapet, bisa nyinden, gitu. Aku sendiri kayak, loh kok bisa sih? Tapi awalnya juga, sebenarnya rapper gak sih hitungannya? Waktu pertama kali mulai, gitu. Banyak, banyak yang bilang aku tuh keluar sebagai rapper. Iya sih, memang bener ya. Tapi aku sendiri juga gak bisa bilang kalau aku ini adalah seorang rapper, gitu. Aku tuh ya penyanyi, gitu. Cuma bisa nge-rap. Aku merasanya seperti itu ya. Tapi kalau orang-orang pada bilang, oh Sarah Fajira ini rapper, oh oke, alhamdulillah terima kasih. It's a bonus for me. Karena banyak yang nulis juga loh di berita-berita online, kayak rapper ini sekarang, gitu kan. Awalnya banget, mulai di umur berapa emang ya? Waktu untuk mulai karir di nyanyi ya? Aku mulai dari umur, sebenarnya udah dari kecil ya. Jadi aku kelas 6 SD tuh pernah ikutan Idola Cili. Terus di tahun 2016, aku ikutan kompetisi Just Duet di stasiun TV swasta. Nah, gitu. Kebetulan mungkin memang ini ya, rezekinya ya. Jadi juara duanya di situ. Nah, mulai dari situ, aku meneruskan ya untuk fokus di karir musikku, gitu. Awalnya suka musik dari papa atau gimana? Kan papanya jago main keyboard. Dari orang tua sih. Mama dulu penyanyi. Papa kan sampai sekarang memain keyboard. Dari mereka juga, gitu. Jadinya sekeluarga ya. Iya. Guru bertiga itu kan? Iya, betul. Kakakku juga vokalis, songwriter. Adikku juga ya sama, gitu. Jadi kita bertiga juga singer-songwriter. Sekeluarga jatuhnya kan papa-mama juga kan soalnya. Tapi kamu yang Fabio Farisco itu tuh jatuhnya dia singer atau dia punya entertainment-nya atau gimana? Jadi dia, apa ya. Banyak profesinya kalau saya lihat. Jadi ya dia singer, dia juga songwriter, dia juga sebagai selaku manager aku, manager adikku. Terus dia juga yang punya management, gitu. Jadi memang kayak bisnis keluarga di bidangnya. Iya, betul. Bisnis keluarga. Kalau Nafis tuh, dia dari ini apa? Saudara atau gimana? Dia sepuku. Sepuku kita. Oh, soalnya banyak yang ngecengin dia kan sama adik kamu. Banyak yang ngecengin dia kan sama adik kamu. Banyak yang ngecengin dia kan sama saudara-an. Kita pacaran, gitu. Kita memang sedekat itu. Jadi bikin orang salah kaprah. Wah, jangan-jangan mereka pacaran ya ada hubungan nih, gitu. Gitu loh soalnya. Iya. Memang kita sepuku jauh banget, gitu. Sepuku jauh, gitu lah. Gimusing gitu ya. Iya, betul. Nah, plan kedepannya setelah latih, terus kamu juga kemarin habis ngeluarin single juga. Ada plan apa buat, apakah bikin album, Kak, atau gimana? Mungkin next yang aku bakal ngeluarin single lagi, terus aku sih punya impian buat ngeluarin album ya. Tapi kalau semuanya belum bisa album, mini album, kalau belum bisa mini album, aku mau EP. Tapi tetap aku harus bisa album sih, insya Allah. Semangat. Amin. Dalam-galam tahun-tahun ini atau gimana plannya? Semoga ya di tahun ini, kalau nggak di tahun ini, ya di tahun depan. Pokoknya dalam waktu dekat lah ya. Yap. Kalau boleh dibocorin, kayak konsepnya gimana nih? Maksudnya udah kebanyakan, aku pengen ceritakan ini atau apa, gitu. Kalau aku pribadi, aku kan memang suka R&B, suka hip-hop, gitu kan. Maybe aku tetap di R&B dan hip-hop, tapi ada sentuhan Jawa, sentuhan Arab, gitu kan. Nah, aku orang Arab, ya kan. Tupis-tupis lah, gitu. Kayaknya kebanyakan pasti bakal seru, gitu loh. Saya digabung antara R&B, terus ada Arab-nya, ada Jawa-nya. Nah, kalau kira-kira musik dari Jepang juga nggak? Karena kata Jira tuh, katanya dari Jepang juga, kan. Iya, jadi itu aku ambil dari huruf, apa ya, kalau di sini kan alfabet ya, kalau di sana tuh alfabetnya Jepang, gitu. Hiragana. Hiragana kata-kana, gitu kan. Jadi, kenapa Fadila jadi Fajira? Ya, gitu. Iya, aku baru nggak, iya, oh, iya, kan. Ngomong L. Iya, betul. Jadi, koruga. Iya, benar-benar. Nah, karena huruf D di Jepang kan jarang tuh. Mereka lebih sering nyebutin G, kan. Akhirnya aku ganti G. Fah juga tetap Fah, kan. Di sana ada. Terus, Lanya aku ganti Ra. Karena di Jepang kan kalau ngomong La, jadi Ra, Ra jadilah, gitu kan. Jadilah Sarah Fajira. Oke, ini, kenapa? Kenapa milih nama itu buat jadi nama panggungnya bukan Sarah Fajira aja? Karena seneng aja sih. Terus kan, ya itu, karena seneng, seneng Jepang juga ya, jadi tertarik aja gitu buat jadiin nama panggung. Gitu. Dan tadi jadi ear catchy juga buat orang-orang Sarah Fajira, kayak. Oh. Lalu, tapi, kayaknya banyak banget oportunitas yang dateng kan, yang bikin, tapi ada apa aja yang kayak, ah, gue gak nyangka gue dapet ini setelah latih, gitu. Mungkin kalau dalam kehidupan pribadi, ya, apa ya, banyak apresiasi yang dapet dari orang-orang banyak. Terus orang-orang jadi banyak tahu, gitu kan. Oh, ini Sarah Fajira, gitu. Terus kayak, apa ya, kalau menurut aku salah satu impianku yang tercapai, juga, gitu. Salah satu impianku yang udah tercapai, gitu. Dan, ya, banyak juga tawaran kolaborasi setelah latih, ini. Itu. Ya, itu sih, sejauh ini. Oke. Impianku tercapai, dalam artian, kayak punya lagu yang dikenal banyak orang, atau berkolaborasi sama Virginius, atau apa nih maksudnya? Berkolaborasi sama Virginius. Sama itu sih, sama lagu, ya, lagunya dikenal banyak orang, jadi viral, gitu kan. Untuk tawaran kolaborasi, so far yang udah ada, kayak, itu udah banyak belum, atau gimana? Maksudnya, gelang terdekat akan ada singgung. Semoga sih, semoga sih memang jadi, ya, di, apa, di waktu dekat ini sih, kayaknya sama, Mami, Titi DJ, ya, insya Allah. Wow, kayak, wow, aku, karena kan selama ini, sama, juga kan, juga sama Titi DJ, tuh kayak, wow, masker-masker itu. Jadi, dia kan bikin, bikin, apa, video, video masker gitu kan, jadi, dia bikin videonya tuh, di TikTok, terus, pakai lagu latih. Nah, itu, langsung, aku repost kan, terus aku take, komit itu, ya, karena, kan aku gak nyangka ya, sampai diva Indonesia pun, pakai lagu latih, gitu. Terus, aku repost, sama dia, dibalas DM-ku, gitu. Hei Sarah, aku nge-fans banget, haaah, seorang Mami Titi nge-fans sama aku. Terus, kayak, kayak kaget gitu kan, terus, aku kan nge-follow Mami Titi, langsung di-follow gitu, terus dia nge-DM kayak gitu, langsung, haaah, serius nih, nge-fans sama aku. Terus, terus, terus. Jadi, waktu aku di kompetisi itu kan, sempat Mami Titi jadi, juri tamu kan. Nah, dia, dia nge-DM aku gini, kamu masih inget gak, waktu dulu aku jadi, juri tamu di acara kompetisi itu. Aku mikir, haa, Mami Titi yang ngingetin aku dong, enggak ada yang ngingetin, gitu. Wow. Seru-seru banget sih, seru. Jadi, setelah itu, serius nih, mau bikin proyek gitu ya. Iya. Gitu. Kita tinggal tubuh aja, proyeknya sama Tantuti DJ. Iya, semoga jadi ya Allah. Amin. Sama Pak Ganjar kan ya. Iya. Iya, kemarin, kemarin. Nah, terus gimana tuh keseruan ini kemarin? Seru banget sih. Seru banget sih. Seru banget sih. Beliau orangnya, yang kaku gimana gitu. Karena aku udah mikirnya, waduh, aku ngomongnya harus hati-hati nih, harus formal, kalau bisa gitu kan ya. Terus, ternyata, setelah, setelah udah join nih, ternyata orangnya asik ya. Bisa diajak bercanda. Terus, apalagi kan sama-sama bahasa Jawa, jadi, candaan kita itu masuk gitu. Oh, oke gitu. Tapi kalau pakai Jawa, kemarin aku sampai KU, karena di Surabaya kan, bahasa sehari-harinya bukan yang itu kan? Iya, kalau kemarin tuh, bahasa Jawanya masih tergolong ini sih, apa ya, di bawahnya halus tuh. Tapi juga halus banget. Gimana ya? Iya, tapi bukan yang bahasa sehari-hari juga kan sebenarnya? Bener-bener. Bapak kamu muncul. Iya. Bapak aku ngintip-ngintip kan, bapak aku emang nge-fans sama Pak Gajar gitu. Pas aku lagi, lagi apa, lagi nge-nge-nge itu, disuruhin, disuruh sama Pak Gajar, mana sih nih bapaknya? Wah. Tentang semuanya ketemu ya. Baik banget, Alhamdulillah. Kalau gitu, ditunggu proyek-proyek selanjutnya, mudah-mudahan juga masih ada kolaborasi sama orang-orang hebat lainnya. Kalau ada pesen yang ngomongin sama Sobat Medcom yang lagi nonton sekarang, kira-kira apa tuh? Gimana, gimana? Sorry, sorry. Iya, kalau mungkin ada yang pengen disampaikan sama Sobat Medcom, pesen-pesen buat yang lagi nonton sekarang videonya. Pesen aku buat kalian, kalian stay safe, dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jangan kecapean, karena ya, meskipun PSBB udah kelar, pokoknya harus hati-hati. kalau bisa di rumah dulu, gak usah kemana-mana. Tapi aku pergi ke Jakarta. Jangan ditiru ya. Pokoknya, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan jangan lupa ya, dengerin single-single aku ya, Lati sama I Miss You, sama Getting Over You. Tiga lagu, plus nanti ada yang sama Tante Titi juga. Plus nanti R&B, tapi ada setuhan Arabnya, kita tunggu juga yang ini. Siap. Terus selalu ya, thank you banget buat waktunya. Sama-sama aku juga, terima kasih Kak. Sampai ketemu, nanti mudah-mudahan ada waktu buat ketemu di Jakarta ya. Siap. 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 Thank you. Thank you so much Kak. Thank you so much for Medcom yang udah nonton. Kalau suka sama videonya, tinggal di like aja. Jangan lupa buat di share ke temen-temennya, dan juga subscribe channelnya Medcom. Olga Agatha pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax